Halo semuanya, selamat datang di channel Januiz TV Ya, sebaik lagi di Garmotiv, garap dunia otomotiv Minggu lalu, gue dapet kesempatan untuk mereview salah satu koleksi mobil ketua umum IMI Indonesia Link ada di atas Nah, kali ini gue juga dapet kesempatan untuk mereview salah satu koleksi yang lain ya Ini mobil juga keren banget Gak kalah jauh kerennya dibanding mobil yang minggu lalu gue review Ini dia Founder Hall Finisi GT Mari kita lihat apa saja yang ditawarkan oleh mobil keren ini Ya, ini dia di samping gue Founder Hall Finisi GT Mobil ini merupakan mobil roadster yang diproduksi oleh Founder Hall Motorworks Mobil ini untuk di industri otomotif mobil ini cukup mudah yaitu sejak tahun 2010 dan mobil ini diperkenalkan di publik itu sekitar tahun 2017 dan itu pertama kali langsung dipasarkan ke Amerika dan mobil ini basisnya itu dari utah dari negara Amerika Serikat mobil ini masuk ke Indonesia pada tahun 2018 Founder Hall Finisi GT ini dia tidak sendiri di dalam kategori mobil tiga roda Founder Hall ini juga punya saingan yang pertama ada Polo Ali Slingshot dan Morgan Three Wheeler dilihat dari sekujur keseluruhan bodi ini di setiap negara itu berbeda-beda untuk mengkategorikan mobil ini sebagai mobil atau motor itu di setiap negara berbeda masing-masing berbeda tapi kalau untuk masuk ke Indonesia menurut data mobil ini masuk dalam kategori motor karena emang konsepnya ini tiga roda dan emang atapnya ini terbuka tapi mobil ini sebenarnya lebih enak diperuntukkan diususkan untuk main di pantai atau mobil spring gitu lah karena emang desainnya ini kan santai gitu mobil ya kan atap kebuka cuman kapasitas cuman dua penumpang jadi kalau kita lagi berdua sama istri apalagi sama pacar ini enak banget ini mobil untuk nyantai-nyantai dan yang akan gue ulasin adalah tipe Founder Hall Vinci GT dan sebagai informasi Founder Hall Vinci GT ini ada varian warna yang di samping gue ini varian warna Ida Rose atau Merah Maroon cuman ada dua jenis yaitu Ida Rose dan Ivorie White dari eksterior semua dari keseluruhan bodi mobil ini tuh emang keren banget ya gagah dengan dua ban besar di depan yang membuat laki gitu keker gitu gede banget keren sih terus dari grill grill sih gak begitu besar ya dianggapin dengan lampu dua-duanya sudah lampu LED dengan radiator yang gede banget ya keren sih ini mobil ban yang besar ini menggunakan ban federal dengan ukuran 225-40 ring 18 dengan desain verlag yang keren sporty dengan tulisan Founder Hall Motorworks yang tegas gitu tulisannya besar dengan dilengkapi dengan rem cakram ketiga roda sudah memakai rem cakram Founder Hall Vinci GT ini memiliki panjang 3,5 meter dengan lebar 1,7 meter dan tinggi 1,1 meter dan mobil ini memiliki bobot berat 662 kg walaupun bobot ini juga dibilang cukup ringan ya karena ini mobil sangat ringkes sekali oh iya gue ada yang kelupaan ada kenal potnya disini mungkin tadi gue cari-cari mana kenal potnya ternyata dia di samping guys ada dua di kiri sama di kanan jadi kenal potnya itu di samping keren banget sih Founder Hall Vinci GT ini berkapasitas mesin 1500 cc DOHC 4 silinder menggunakan turbo menghasilkan tenaga 194 hp dengan torsi 203 Nm disaruhkan ke dorada depan menggunakan transmisi 6 percepatan otomatik dan ada mode manualnya dinamakan BAM SHIFER nah sekarang gue sudah di bagian belakang dari Founder Hall Vinci GT ini ini yang menarik karena cuma ada 1 roda karena mobil ini cuma 3 roda ini bandnya gede sekali tadi gue udah sampein ukuran band belakang itu sekitar 285-30 menggunakan ring 18 rem menggunakan cakram keren ya ini ada tulisan finisi disini ada tulisan finisi juga ini buat buka tinggi bensin dan ini dilengkapi dengan sparkboard ada shock shock breaker cuma 1 ya cuma pasti finisi sudah Ventura ini sudah memperhitungkan kenapa cuma hanya 1 saja shock breakernya disini ada rem belakang juga ada 2 jadi mempertegas bahwa mobil ini versi Thunder Hall finisi keren oke sekarang gue mau masuk ke dalam interior dari Thunder Hall finisi GT ini ya naiknya gak lumayan butuh effort ya ya setirnya di kiri setirnya di kiri dan desain setirnya ini klasik dibalutin dengan kayu dan ini kayu asli dan ini bisa di setel setirnya oh hanya tilt saja cuman belum eh oh tilt dan telescopic oke tintur juga sangat roster sekali ya dan ini bisa selonjoran keren sih dilengkapi dengan ada stability control juga terus ini juga ada slot ada slot power outlet untuk ngecas dilengkapi juga dengan AC di speedometer disbalik jadi untuk speed di kanan RPM dan di tengah ini untuk indikator bensin dan yang tadi gue bilang mobil ini bisa diubah ke metode manual atau bump shiver dan disini tuasnya untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan untuk yang apa mode manual ya jadi tinggal set set jadi untuk naikin gigi gini untuk menurunkan gini ada AC juga ya ada speaker juga speedometer juga klasik sih diaturnya kita ngaturnya sendiri bukan dengan otot diaturnya kacanya juga mungil minimalis cuman pendapatan gak ada wiper ya ini mobil juga jarang banget pasti dipakai kalau yang punya ini sesekali aja dipakainya dan ini dilengkapi juga dilengkapi juga dengan bluetooth cuman mobil ini tidak ada displaynya jadi ini bututnya langsung terkonek dengan hp jadi kita dari hp langsung nyalain lagu langsung nyala jadi gak gak ada ngatur untuk ke displaynya rekrum ini dengan badan setinggi gua ini selonjoran loh ini dengan kursi model pocong cuman masih bisa menjaga tersangga dengan baik kepalanya masih lumayan nah ini tuas otomatiknya seperti biasa seperti biasa mobil metik biasa kita pencet rem terus kita mau pindah ke P segala macem dan untuk cara mengubah ke mode manual disini ada indikator nanti terlihat tuh seperti biasa ada D R nah nanti ke mode manual itu ada tulisan M nah itu kalau udah ke M itu berarti sudah pindah ke mode manual oh iya satu lagi jangan lupa ini ada heaternya jadi ini ada fitur pemanas kursi cuman untuk di Indonesia sendiri fitur heater ini gak terlalu penting karena kan Indonesia panas tapi ini mobil yang diimpor langsung dari sana mungkin langsung ada tersedia aja fitur heaternya ini di mobil walaupun diperuntukannya jarang dipakai di jalan cuman fiturnya ini sudah selayaknya mobil fiturnya lengkap keren oke guys sekarang gue mau coba nyalain kita dengerin suara mesinnya kita nyalain kontak oke sepeda selesai baru kita nyalain gar sekali suara kenal potnya suara mesinnya ada dua kenal pot ya ada dua kanan kiri ini mobilnya enjoy banget santai banget ini mobil amres di kiri udah mau kemana kita nyaman di sini mobil ini cocoknya kita ke pantai sama pasangan naik ke mobil ini kan nikmati suasana alam yang indah udah mati lah mesinnya abis oke masuk dengan kuada butuh effort oke guys cukup sekian review mengenai founder hall finisi GT ini ini mobil roadster keren banget dan pasti yang beli mobil ini hanya untuk koleksi untuk memanjakan mata saja pasti jarang dipakai karena mobil ini untuk di genre Indonesia agak kurang cocok ternyata mobilnya juga ceper banget tapi founder hall ini menyediakan fitur-fitur di dalamnya ini ya seperti layaknya mobil umum aja lengkap kok fitur juga lengkap dan gue seneng banget dapet kesempatan untuk mereview founder hall finisi GT ini ya walaupun belum ada kesempatan untuk men-test drive cuman mereview ini aja itu udah sangat luar biasa sekali oke cukup sekian terima kasih telah menonton jangan lupa di like subscribe dan di share ke seluruh media sosial sampai jumpa di video berikutnya bye-bye bye